Belum satu bulan menjabat, Kasat Lantas Polres Gresik AKP Mulia Sugiharto dimutasi lagi ke tempat lain. Jabatan Kasat Lantas Polres Gresik dimutasi belum genap satu bulan dijabat. AKP Mulia Sugiharto dilantik pada awal bulan September. Tepatnya hari Senin 4 September kemarin di ruang Aulawi Caksana Lagawama Polres Gresik. AKP Mulia Sugiharto sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Blitar Kota. Pada Selasa, 26 September 2023, berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-2183-11-KEP-2023. Surat telegram tersebut ditandatangi Karobinkar ASSDM Mabes Polri Bridgen Polribut Hariwibo, nama AKP Mulia Sugiharto masuk dalam daftar mutasi Angkatan Akademi Kepolisian tahun 2013. Dalam telegram tersebut, AKP Mulia Sugiharto dipindah tugaskan dalam jabatan baru sebagai perwira pertama, PAMA, Polda Banten. Kasih Humas Polres Gresik Ibda Wiwit membenarkan mutasi Kasat Lantas Polres Gresik. Ia benar TR Mabes Polri, beliau ke Polda Banten, ucapnya, Rabu, 27 September 2023. Sementara jabatan Kasat Lantas Polres Gresik yang baru masih menunggu TR dari Polda Jatim. Sementara itu, selama karirnya di Polres Blitar Kota, AKP Mulia Sugiharto juga termasuk yang mengawali penggunaan trek baru ujian SIM-C juga diterapkan di Sat Lantas Polres Blitar Kota. Sat Lantas Polres Blitar Kota mulai menerapkan ujian praktik SIM-C tanpa pola lintasan zigzag dan angka 8, Sabtu, 5 Agustus 2023, lalu. Ujian praktik SIM-C pola lintasan zigzag dan angka 8 diganti dengan pola lintasan lurus dan belokan yang menyerupai huruf. Sesuai arahan Kapolri, mulai hari ini kami mengubah pola lintasan ujian praktik SIM. Sekarang tidak ada lagi lintasan zigzag dan angka 8 dalam ujian praktik SIM, kata Kasat Lantas Polres Blitar Kota saat itu, AKP Mulia Sugiharto. AKP Mulia Sugiharto mengatakan, lintasan ujian praktik SIM-C juga dibuat lebih lebar dari sebelumnya. Sebelumnya, lebar lintasan ujian praktik SIM-C sekitar 120 cm. Sedangkan lebar lintasan ujian praktik SIM-C yang baru sekitar 160 cm. Dengan adanya perubahan dan penambahan lebar lintasan, harapannya masyarakat yang mengikuti ujian praktik SIM lebih mudah, ujarnya. AKP Mulia Sugiharto juga meminta masyarakat memanfaatkan program si lalu atau siapa latihan lulus ujian SIM Polres Blitar Kota. Lewat program itu, masyarakat bisa latihan ujian praktik SIM di Polres Blitar Kota tiap hari Rabu mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengikuti ujian praktik SIM, masyarakat bisa latihan sepuasnya di Polres Blitar Kota, katanya. AKP Mulia Sugiharto mengakui, banyak masyarakat yang mengeluhkan kesulitan saat mengikuti ujian praktik SIM dengan pola lintasan zigzag dan angka 8. Sebelumnya, seorang ibu di Gresik mengeluhkan sulitnya ujian SIM di Satlantas Gresik, Jawa Timur. Sudah 13 kali anaknya gagal ujian praktik SIM hingga akhirnya ia tak tahan lagi. Ibu di Gresik ngamuk-ngamuk bahkan langsung mendatangi kantor untuk mencurahkan kekesalannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!